Anda sedang menyaksikan Kalimantan Barat hari ini, formasi kami lanjutkan setara cuti bersama yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan keberangkatan tujuan Sarawak melalui pos lintas batas negara N.T.Kong meningkat. Kunjungan warga kalbar ke Kucing ini lebih didominasi ke Sarawak dengan tujuan wisata dan berobat. Cuti bersama Hari Raya Duladaha 1444 Hijriah aktivitas keberangkatan ke Malaysia melalui PLBN N.T.Kong meningkat drastis. Satu hari keberangkatan ke Malaysia mencapai 900 hingga 1.000 orang per hari yang didominasi kunjungan wisata dan berobat. Kasupsi Komunikasi Keimigrasian N.T.Kong, Adi Bambang Guritno mengatakan melonjak keberangkatan ke Malaysia. Satu pekan terakhir sudah terdata kurang lebih 10.000 orang. Meningkat kunjungan warga perbatasan khususnya kalbar diduga memanfaatkan cuti bersama. bersamaan libur sekolah sebelum cuti bersama dan libur sekolah perlintasan keberangkatan 500 hingga 700 orang per hari sedangkan kedatangan 700 orang. Kunjungan WNA asal Malaysia ke Kalbar juga meningkat dalam sepekan kurang lebih 700 WNA asal Malaysia tujuan Singkawang dan Pontianak. Saat ini kami selalu siagakan tiga petugas di tiga konter untuk standby, untuk melayani dan mengantisipasi adanya lonjakan pelaku perjalanan internasional, baik dari Indonesia ke Malaysia, khususnya ke Sarawak ataupun Kucing, begitu pun juga sebaliknya dari Kucing ke Indonesia. Kasupsi Komunikasi Kemigrasian Nantikong, Adi Bambang Guritno menyampaikan antisipasi lonjakan pelaku perjalanan luar negeri. Jumlah petugas ditambah baik keberangkatan dan kedatangan untuk mempercepat pemeriksaan dokumen perjalanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.